Hai, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga hidup kalian itu selalu dikelilingi oleh keberkahan. Oke, jadi hari ini gue itu main-main ke channelnya Bukalapak. Biar gaul gitu ya, nggak katro di channel sendiri mulu. Eh ya, jangan lupa nih, di-subscribe juga channelnya Bukalapak ini. So, buat hari ini gue itu mau bawain cerita yang serem-serem lagi nih. Cerita horror, di mana ada satu keluarga yang diteror sama sosok yang menyerupai istri dan ibunya yang udah meninggal. Di mana istri dan ibunya itu meninggal ketika suasananya itu lagi dalam keadaan yang ga mengenakan. Nah lo, ga enak kenapa tuh? Apa jangan-jangan masalah duit ya? Kalo masalah duit tuh emang udah susah ya? Gue juga kadang-kadang ngerasa ga enak nih, terutama kalo lagi ga punya duit. Apalagi kalo saat itu lagi ada kebutuhan yang mendesak. Tapi untungnya sekarang kan udah akhir-akhir bulan, udah suasana gajian nih. Buruan deh, beli kebutuhan kalian sebelum duit kalian itu habis. Dimana lagi belanjanya kalo bukan di Bukalapak. Kenapa harus belanja di Bukalapak? Kan kita semua udah tau ya, belanja di Bukalapak itu murah, mudah, aman, dan terpercaya. Terus lo mau nyari barang apaan aja, itu juga ada di Bukalapak. Mulai dari perintilan di dapur, sampe sperpat mobil juga ada. Terus di Bukalapak juga lagi ada promo yang bakal bikin shopping kamu itu jadi kebablasan. Soalnya, ada potongan langsung sampe dengan 1,5 juta rupiah setiap jam 12 siang. Jadi buat apa ragu, langsung aja belanja di link yang ada di deskripsi di bawah. Buka aja, Bukalapak. Di tahun 2000-an, ada satu kejadian yang gak mengenakan plus menyeramkan yang dialami oleh Nisa dan keluarganya. Oh iya, gue itu mau kenalin dulu anggota keluarganya Nisa yang terdiri dari bapaknya Nisa, ibunya, Nisa, dan adiknya yang bernama Restu. Saat kejadian ini, Nisa itu umurnya udah mendekati 20 tahun, karena saat itu dia juga udah masuk kuliah. Keluarga ini bisa dibilang berkecukupan. Bapaknya itu memiliki usaha cuci mobil yang pengunjungnya bisa dibilang lumayan banyak. Dan usaha itu udah berdiri selama 7 tahun. Bahkan nih, kalau dibandingkan dengan temen-temennya yang lain, Nisa itu bisa dibilang lumayan berduit. Ke kampus aja, dia udah bawa mobil. Ya, walaupun mobilnya juga gak bagus-bagus banget, tapi kalau dibandingin sama temen-temennya yang lain, temen-temennya itu yang lain masih pada naik anggutan umum. Atau ya paling-paling bagus ya bawa motor sendiri. Tapi, semua itu tuh berubah ketika usaha bapaknya mulai mengalami penurunan. Di bulan pertama, dari jumlah pelanggan yang datang ke sana, yang biasanya itu ada ratusan per hari, mulai turun sepertiganya. Di bulan berikutnya makin turun lagi, di bulan berikutnya makin turun lagi. Sampai-sampai setelah beberapa bulan, yang datang ke tempat pencucian mobil bapaknya, itu gak nyampe 20 mobil sehari. Itu kira-kira cuma 10% dari biasanya. Gimana gak stress tuh? Berbulan-bulan tuh, usaha bokapnya ini mengalami penurunan. Dan sayangnya, selama lagi punya duit, orang tuanya Nisa ini gak menyiapkan dana cadangan. Mungkin ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau lagi ada duit, kita itu harus pintar-pintar kelola. Takutnya pas lagi turun kayak gini, langsung gak punya apa-apa. Itu yang dialami sama keluarganya Nisa. Pas lagi turun, mereka sama sekali gak punya simpanan, gak punya dana darurat. Gara-gara gak punya cadangan sama sekali, mobilnya Nisa itu mulai dijual buat kebutuhan mereka. Terus beberapa bulan berikutnya, mesin-mesin di tempat cuci mobil bapaknya, itu juga mulai dijual. Bisa dibilang ekonomi keluarganya Nisa itu lagi dari atas gini, tiba-tiba langsung jatuh banget. Sampai setelah beberapa lama, surat tanah rumah mereka digadaikan ke bank. Selama masa penurunan itu, bokapnya Nisa ini udah berbagai cara cari duit. Bapaknya Nisa itu udah mulai datengin saudara, terus juga ke temen-temen yang dulu tuh dibantuin sama bapaknya Nisa buat naik. Tapi sekarang, mereka malah gak mau bantuin bapaknya Nisa. Ini manusia banget ya. Giliran lagi minta tolong tuh kayaknya, minta tolong banget. Tapi giliran orang yang nolongin yang minta tolong, gak ditolongin. Karena ekonomi yang sudah hancur, Nisa pun memutuskan buat cuti dulu dari kampus, dan mulai cari-cari kerja. Di saat yang bersamaan juga, orang tuanya ini udah mulai sakit-sakitan, dan mulai sering berantem gara-gara masalah duit. Di antara bokapnya Nisa, Nisa, adeknya, dan ibunya, yang paling shock dan stress itu adalah ibunya. Soalnya ibunya ini memang dari awal, itu berasal dari keluarga yang cukup berada. Pas nikah sama bapaknya Nisa, itu juga udah dalam keadaan yang lumayan. Jadi, bisa dibilang gak pernah ngerasain susah. Jadinya pas lagi turun kayak gini, ibunya ini susah buat menyesuaikan diri. Sampai suatu hari, terjadi pertengkaran yang cukup hebat di antara ibu dan bapaknya. Si Nisa itu ngintip, itu liat ya, sampai-sampai ibunya itu nampar bapaknya Nisa, dan setelah itu pergi dari rumah gitu aja. Gak ada yang tahu tuh, kemana ibunya ini pergi. Soalnya dicari ke rumah saudara-saudaranya, itu gak ada yang didatengin katanya. Setelah dua hari gak ada kabar, tiba-tiba ada seorang tetangganya yang datang ke rumah bersama seorang polisi. Polisi tersebut tuh memberi kabar, kalau ada seorang ibu-ibu parubaya yang tertabrak mobil, dan di tubuh korban, itu ditemukan KTP yang merupakan ibunya Nisa. Makanya polisi tuh datang ke rumahnya Nisa, buat ngajak keluarganya Nisa ini memastikan, itu yang ketabrak beneran anggota keluarganya, atau bukan. Akhirnya Nisa, bapaknya, dan adiknya, itu pergi ikut dengan polisi itu, ke rumah sakit, tempat jenazah sementara disimpan. Begitu sampai di sana, Nisa dan bapaknya pun masuk. Dan saat penutup jenazah itu dibuka, mereka itu bener-bener shock. Karena wanita yang ada di depan mereka, itu tuh keadaan wajahnya, dan tubuhnya itu bener-bener mengenaskan. Wajah dari jenazah di depannya itu hancur. Tangan dan tubuhnya itu juga sudah remuk. Tapi walaupun itu sangat mengenaskan, dan lumayan hancur, Nisa dan bapaknya masih bisa mengenali, kalau itu adalah istri serta ibunya. Melihat kondisi ibunya yang sangat mengenaskan seperti itu, tentu Nisa nggak bisa menahan tangis. Dia itu teriak selencang-encangnya, nangis kencang banget, sampai mungkin orang-orang di seluruh rumah sakit itu, itu denger tangisannya si Nisa. Bapaknya walaupun shock, berusaha buat menanangkan anaknya ini, dibawa keluar, dan ketika ngeliat kakaknya itu nangis, adiknya itu ikutan nangis. Karena kan berarti bener itu adalah ibunya. Menurut polisi, ibunya itu tuh tengah duduk di pinggir jalan. Tetapi tiba-tiba aja ada sebuah angkot yang oleng, dan nabrak ibunya. Supir angkot itu tuh langsung kabur, dan saat ini tengah dikejar oleh pihak kepolisian. Setelah mengurus administrasi dan sebagainya, sore harinya jenazah ibunya itu diantar ke rumah. Seluruh keluarga dari pihak bapak maupun ibu itu dateng, untuk mengadakan prosesi pemakaman sore itu juga. Terus setelahnya di malam hari diadakan tahlilan. Karena kondisi Nisa dan adiknya itu terlihat benar-benar terpukul, akhirnya pihak keluarga ibunya, memutuskan buat mengajak mereka berdua tinggal sementara di rumah nenek mereka. Ditemenin sama tante-tantenya yang lain. Setelah beberapa hari mengadakan tahlilan, Nisa dan adiknya itu masih diminta buat tinggal dulu di situ sampai kondisi mereka itu jauh lebih baik. Tapi ternyata, kejadian menyeramkan mulai terjadi di sini. Di malam keempat setelah sepeninggal ibunya, sekitar jam 12 malam, Nisa yang tidur bersama tante Lucy, tiba-tiba aja kebangun. Dia itu kebangun gara-gara mimpin ibunya. Nah, di mimpinya itu, Nisa kayak lagi ada di lokasi kejadian, dan melihat kejadian ibunya tertabrak. Semua itu tuh terlihat sangat jelas dan detail, persis seperti yang dijelaskan oleh pihak kepolisian. Saat kebangun, ini Nisa nih langsung duduk dan kembali nangis. Mungkin gara-gara tangisan Nisa yang cuk keras, tante Lucy ini juga kebangun. Dia coba nenangin Nisa dengan ngambilin minum nih di dapur. Saat itu Nisa ini terus nangis sambil memeluk kakinya, sedangkan gak lama terdengar suara langkah yang masuk ke kamar. Nis, ini diminum dulu. Mendengar itu, Nisa itu bengok, karena itu bukan suara tante Lucy, melainkan suara ibunya. Nisa yang tadinya itu masih menutupi wajahnya dengan memeluk kaki, lalu nengok ke arah pintu, yang ternyata itu bukan ibunya, melainkan memang tante Lucy yang lagi megang gelas. Di situ, Nisa ini tentu bingung dong, kok tadi suaranya yang dia denger adalah suara ibunya, sedangkan yang berdiri di situ adalah tante Lucy. Nisa coba perhatiin lagi nih tante Lucy baik-baik, tapi tiba-tiba ada sosok ibunya yang mengintip dari belakang tubuh tante Lucy. Nisa pun langsung teriak ketika ngelihat ibunya itu, sampai-sampai satu rumah itu kebangun. Semuanya pun coba menenangkan Nisa dan menanyakan ada apa. Ketika Nisa jelasin semuanya, ya mereka ini semua nggak percaya. Mungkin Nisa itu terlalu kangen aja sama ibunya, jadi kayak ngeliat sosok ibunya gitu, halu gitu lah. Yaudah, setelah cukup lama, akhirnya Nisa ini ditenangkan, dan mereka pun lanjut tidur lagi. Beberapa jam kemudian, semuanya itu kembali terbangun. Kali ini, gara-gara tante Yana yang teriak histeris. Semua sekarang ngerhubungin tante Yana, dan ditanyain nih, kenapa nih tante Yana? Nah ternyata di situ katanya, tante Yana tuh kan nggak bisa tidur ya, setelah tadi kebangun. Nah ketika sudah sepi, gara-gara yang lain udah tidur, tante Yana itu ngeliat, dari arah dapur, ada sesuatu yang bergerak. Awalnya ya dikira itu tikus, karena emang awalnya itu berbentuknya kecil, tapi lama-kelamaan, ternyata yang muncul itu, sosok berbentuk manusia. Dan ketika dilihat dengan jelas, ternyata itu adalah kakaknya, atau ibunya Nisa. Ibunya Nisa itu merangkak, dengan sebelah tangannya, karena tangan yang satunya kan hancur ya. Merangkaknya itu bener-bener perlahan banget, sambil terus ngomong, tolong kakak Yan, tolong sakit. Tante Yana saat itu tuh bener-bener gak bisa bergerak sama sekali. Bahkan buat teriak aja, mulutnya itu kayak kekunci. Tapi, ketika jaraknya udah sekitar 3 meter, tante Yana akhirnya bisa teriak, dan menutup matanya. Ketika semuanya datang, sosok itu sudah menghilang. Nah sekarang ini udah ada 2 orang yang dalam waktu dekat, ngeliat sosok menyerupai ibunya Nisa. Berarti ini fix ada, bukan halu. Ya karena sudah cukup mendegangkan saat itu, akhirnya semua yang ada di rumah itu, tidur bersama-sama di ruangan tengah. Eh tapi, walaupun tidur bareng-bareng di ruangan tengah, itu juga gak membantu. Karena sekitar jam setengah 3 pagi, lagi-lagi, ada kejadian. Kali ini tante Lucy. Nah saat itu tante Lucy yang baru aja dari toilet, dan mau kembali tidur, dikagetkan dengan sebuah suara yang dia kenali. Lus, Lucy, tolong, tangan sama kepala kakak sakit. Lucy langsung tahu, kalau itu adalah suara kakaknya. Dia pun segera bangunin tante Yana, dan saudara-saudara yang lain. Ketika udah pada bangun, mereka semua tuh, mendengar ada panggilan lagi. Semua badan kakak sakit. Tolong. Di situ, semuanya itu langsung tertuju ke ruangan tamu. Dimana, mereka bisa melihat, kalau ada sosok kakaknya, yang tengah duduk di sofa ruang tamu itu. Kondisi kakaknya, itu sama persis, seperti baru saja tertabrak. Setengah kepalanya hancur, matanya keluar sebelah, dan tangan serta badannya juga remuk. Itu tuh tante-tantenya, semuanya tuh langsung bareng-bareng baca ayat kursi, dan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Sampai-sampai, Nisa dan adeknya itu kembali terbangun. Tapi, ketika Nisa ini bangun, ternyata sosok ibunya itu udah menghilang. Meskipun begitu, mereka semua itu tetap meneruskan membaca ayat suci Al-Quran, sampai azan subuh berkumandang. Alhamdulillahnya, malam-malam berikutnya udah gak ada lagi penampakan, dari sosok yang menyerupai ibunya itu. Dan gak ada yang tahu tuh dengan jelas, alasan kenapa sosok itu muncul, dan meneror keluarganya sendiri. Oke cuy, itulah cerita buat hari ini. Walaupun sebenarnya gak ada yang tahu dengan jelas, alasan kenapa sosok itu muncul, tapi kalau menurut gue, apa gara-gara sebelum meninggal ada masalah, makanya sosok ibunya itu malah meneror seluruh anggota keluarga. Hmm, bener-bener serem ya. Nih, jadi pelajaran nih, buat kita semua ya, harus baik-baik sama semua orang. Salah satu cara baikin orang, ya belanjain aja kebutuhannya. Jangan lupa belanjanya di Bukalapak. Kan udah gue taruh nih, linknya di deskripsi. So, langsung aja meluncur sekarang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe nih channelnya Bukalapak. See you guys, buka aja, Bukalapak. Buka aja Bukalapak.